Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Selanjutnya PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan menyerahkan klaim dana santunan bagi korban kecelakaan dan ahli waris hingga November mencapai 21,1 miliar rupiah Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Kalimantan Selatan Muhammad Julhampani Senin 9 Desember kepada pers di Banjarmasin menjelaskan hingga bulan November sudah menyerahkan klaim dana santunan bagi korban kecelakaan dan ahli waris korban mencapai 21,1 miliar rupiah Lebih jauh Julhampani menjelaskan tahun ini memang ada sedikit kenaikan dana santunan dibanding tahun lalu yang hanya 17,6 miliar naik sekitar 20% Sedangkan angka kecelakaan tersebut masih didominasi korban usia muda produktif berkisar antara 15 sampai 40 tahun Untuk mengurangi angka kecelakaan pihaknya juga aktif melakukan sosialisasi baik di sekolah maupun di media serta memasang berbagai rambu di setiap jalan yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan Kita sudah menyerahkan dana santunan kepada korban maupun angka korban sebesar 21,1 miliar Naik sekitar 20% dibandingkan tahun lalu maren dari 17,6 miliar Memang ada sedikit peningkatan Mudah-mudahan di operasi Nataro ini bisa dikendalikanlah untuk berkodak korban-korban Yang mengalami kecelakaan meningkat raya usianya masih tetap di usia 15 sampai 40 tahun lagi Usia produktif yang masih didominasi laki-laki Usia produktif ini memang kami juga selalu melakukan sosialisasi Mereka juga kita baru lakukan sosialisasi di radio bersama Sat Lantas Foresta Kukamanan Masin Manisir dan korban-korban kecelakaan Selain itu Jal Saraharja mengimbau masyarakat wajib pajak Untuk segera membayar pajak kendaraannya Atau melakukan registrasi Karena pemerintah provinsi memberikan kemudahan Bebas denda BBNKB dan bebas pajak progresif Saprian, Bajar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya